Apa yang kemudian membuat Golkar layak mendapatkan kursi Ketua MPR, Kang Aceh? Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, bahwa tentu berpolitik itu artinya juga kan kita ingin menempatkan kadar-kadar terbaik kita pada posisi-posisi strategis. Dan salah satu posisi yang strategis itu adalah Ketua MPR. Sebagaimana yang datu di dalam Undang-Undang NB3, kita tahu bahwa DPR ditempati oleh pemenang pertama. Oleh karena itu, maka secara otomatis PDI Perjuangan menempati posisi itu. Yang kedua, posisi Ketua MPR adalah juga posisi strategis setelah DPR itu. Apakah ini diatur dalam Undang-Undang apabila pemenang kedua harus posisi Ketua MPR, Mas? Memang tidak diatur secara eksplisit, tetapi ini kan soal bagaimana kita menganut asas proporsionalitas. Terima kasih telah menonton!